PEMBICARA 1 Ganjar menilai pernyataan Gufron yang menyebut KPK tidak bisa menetapkan status penerimaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang sebagai keliru dan bahkan menyesatkan. Dalam keterangannya, Ganjar menjelaskan bahwa meskipun istilah gratifikasi baru dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, larangan terhadap penerimaan gratifikasi sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia menegaskan bahwa penerima gratifikasi tidak selalu harus pejabat negara langsung, melainkan bisa juga diterima oleh keluarga dekat pejabat tersebut, termasuk anak atau istri. Penerima gratifikasi bisa saja orang lain, termasuk keluarga inti, yang langsung atau tidak langsung terlibat. Jadi, tidak ada alasan untuk membatasi siapa yang bisa dikenai hukum dalam kasus gratifikasi. Keujar Ganjar usai mengisi acara matrikulasi hukum tindak pidana korupsi di KPK, Jakarta, Rabu 6 November. Lebih lanjut, Ganjar menilai bahwa dalam kasus Kaesang, penegak hukum seharusnya tidak hanya memfokuskan diri pada anak Presiden, tetapi juga bisa menelusuri keterkaitan dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Ia menyebutkan, berdasarkan jurisprudensi yang ada, jika gratifikasi diberikan kepada keluarga inti pejabat, maka yang bertanggung jawab bisa saja orang tua atau pejabat itu sendiri. Jadi, dalam hal ini yang seharusnya menjadi fokus bukan hanya Kaesang, tetapi juga orang tuanya, yaitu Presiden Joko Widodo, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Negara, etambah Ganjar. Pernyataan Ganjar ini juga menanggapi klaim Nurul Gufron, yang mengatakan bahwa KPK tidak bisa melanjutkan pemeriksaan terhadap Kaesang, karena ia bukan penyelenggaran negara dan sudah terpisah kartu keluarga dengan Presiden Joko Widodo. Ganjar menegaskan bahwa hukum tidak mengenal pengecualian pidana berdasarkan status keluarga, termasuk jika sudah pisah kartu keluarga MPT. Terima kasih telah menonton!